Bisa saja itu kurang cukup bisa saja terjadi Yang mengajukan rata-rata dari pihak istri atau suami Rata-rata adalah serai gugat Serai gugat itu adalah yang diajukan oleh perempuan atau istri Yang mengadu untuk mencari keadilan di pengadilan agama suara Yang terlukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat untuk Indonesia Salam sehat untuk rakyat Indonesia Tetap semangat Dan tetap punya motivasi untuk Bela Negara Karena Bela Negara adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia Guys beberapa waktu lalu sempat viral Di era pandemi ini perceraian di Indonesia cukup meningkat Dan salah satu kesnya adalah di Kabupaten Bandung Kebetulan di pengadilan agama sore yang Kebetulan tanggal 24 Agustus 2020 jam 9 Saya berada di pengadilan agama sore yang karena ada satu tugas yang memang harus saya jalankan Dan saya melihat antrian yang cukup luar biasa Yang mengejutkan buat saya karena memang saya pertama kali Datang di pengadilan agama dan pertama kali itu ada di sore yang Bandung Nah memang itu cukup luar biasa cukup panjang sehingga saya jadi penasaran dan saya bertanya-tanya Dengan beberapa petugas yang memang mereka sepertinya takut ketika saya harus videokan atau apa Jadi saya cuma bisa videokan situasi pada saat itu tanggal 24 Agustus 2020 jam 9 Tapi saya dapat data di Agustus 2020 itu ada perkara masuk ya Di Agustus bulan Agustus itu ada pada saat saya datang itu saya bertanya itu ada perkara masuk sebanyak 782 perkara masuk Itu terdiri dari tiga hal Ini pengaduan Terus ngambil akta cerai Dan kemudian sidang Nah ini yang menarik Nah kemudian dari pemandangan yang saya dapatkan pada saat itu Kebanyakan adalah kaum hawa atau gugat cerai Gugat cerai itu menurut humas pengadilan agama sore yang Itu disebutkan itu yang melakukan atau yang mengugat adalah kaum perempuan Atau istri Nah itu menjadi satu hal yang Kalau yang saya dapat informasi itu Dan akhirnya menjadi viral dan humas pengadilan agama sore yang juga diwawancara di sebuah televisi Menyebutkan memang percaraan di Bandung memang cukup tinggi Apalagi kalau di pengadilan sore yang yang baru dibentuk Oktober 2019 Dan kemudian itu terbilang baru dan akhirnya Case-nya melonjak Pada Agustus 2020 itu ada perkara masuk sebanyak 782 Nah kemudian perkara sisa bulan sebelumnya Itu sebanyak 1426 Nah kemudian yang sudah diputus adalah 897 Nah karena ada pandemi PSBB atau AKB Kalau di Bandung mungkin ini menjadi penyebab antrian yang ada Kemudian saat tanggal 12 Oktober 2020 Dengan jam yang sama saya juga datang ke pengadilan agama sore yang masih dalam satu tugas atau kewajiban yang harus saya penuhi Dan antriannya juga masih seperti biasa Cuman pada saat saya bertanya dengan petugas yang ada di situ Mereka menjawab untuk perkara aduan baru yang masuk itu dibatasin sebanyak 40 dan itu sudah habis Akhirnya waiting list Kalau dilepas itu bisa 100, 200 atau lainnya Dan ini memang berbeda dengan ketika sebelum pandemi Nanti juga saya sisipkan Ini mungkin bisa kita dengarkan juga Pernyataan dari Humas pengadilan agama sore yang terkait dengan case yang ada dan akhirnya viral pada tanggal 24 Oktober 2020 Terkait dengan berita viral yang terjadi pada tanggal 24 Agustus ya Kenapa kok sampai membludak sampai banyaknya segitu Ternyata memang pada tanggal 24 Agustus itu Penapa Rame itu sendiri jika antrian Antrian yang pertama adalah antrian sidang Yang kedua antrian penambilan salinan putusan atau atlet serai Yang ketiga adalah antrian pos bakum pos pelayanan bantuan hukum Yang pertama Terkait dengan antrian sidang Itu kenapa membludak Karena angka Angka pendaftaran pada bulan Juli Itu kurang lebih sekitar 1.102 perkara Setelah KB kemarin itu Jadi banyak penundaannya persidangan itu Kan setelah pendaftaran sampai akhir Sampai akhir Juli itu kan 2 minggu Setelah pendaftaran 2 minggu Untuk penetapan hari sidang Kepetulan pas penetapan hari sidang Pada tanggal 17 hari Seninnya Pada tanggal 17 itu kan tanggal merah Ya tanggal merah Kemudian memang akhirnya ditundanya Atau ditetapkan hari sidangnya itu Ketanggal 24 hari Senin tanggal 24 Agustus Jadi antrian sidang itu kenapa Rame Kemarin itu Ada 276 antrian sidang Itu yang pertama Supaya ini kita luruskan dulu ya Yang kedua Terkait dengan Antrian Pengambilan akte cerai Karena memang kemarin itu Sempat libur akhir pekan ya Libur akhir pekan Jadi ada beberapa hari yang libur Sehingga orang mengambil itu Di hari Senin semua Di hari Senin semua Jadi kurang lebih Antriannya itu kurang lebih Untuk pengambilan akte cerai itu 90 perkara Untuk pengambilan akte cerai Dan selainan putusan Oke Terus kemudian yang ketiga Itu adalah Antrian pos baku mbak Jadi orang yang mau daftar Itu ada antriannya juga Beda dengan di pengadilan lain ya Kalau disini banyak sekali Yaitu antriannya itu Kemarin itu ada Lebih dari 100 Cuman yang dilayani Kurang lebih sekitar 71 perkara Oke Jadi kenapa Pengadilan agama sorang Begitu rame Dan viral Se-Indonesia Karena kalau kita lihat Ya Karena kalau kita lihat Pada Pada tahun kemarin Ini kan pengadilan agama sorang Ini kan terhitung baru mbak ya Ya terhitung baru Karena berdirinya Oktober 2018 Kalau kita hanya menyampaikan data Di 2019 saja ya Biar lengkap Karena Tahun 2019 Itu Perkara masuk mbak Itu kurang lebih sekitar 9.017 perkara mbak Setahun tuh ya 9.017 perkara Jadi kalau memang antrian mbak Kalau mungkin bisa melihat Di pengadilan agama sorang Itu harian orang rame Ngantri sidang Ngantri daftar Ngantri Untuk penggilaan aksesori itu Sebenarnya Sudah terjadi hal biasa Orang itu melihatnya Kalau di saat pandemi Kalau di saat pandemi pak Ya oke Itu yang pertama itu dulu ya Yang selanjutnya Pasca pandemi kemarin itu Memang pengadilan agama sorang Itu memang Pasca pandemi itu Pengadilan agama sorang Membatasi Kemarin itu membatasi Untuk antrian Itu sampai Sampai ada waiting list mbak Jadi pada saat pandemi itu Kita memang tetap melayani Tapi dengan waiting list Mungkin hari ini daftar Artinya kan ada Pembatasan orang Ngantri dan jarak ya Kurang lebih sekitar Satu minggu kemudian Satu minggu kemudian Baru dia Dia mendapatkan Apa itu nomor perkara Untuk pendaftaran Nah kemudian Nah kemudian Pasca pandemi Kenapa rame Itu kemarin itu Ada jumlah perkara masuk Kurang lebih sekitar 1.102 perkara Mengalui peningatan artinya pak Dibandingkan sebelum pandemi Kalau sebelum pandemi Rata-rata Tadi kan 9.017 Rata-rata per bulan Itu kurang lebih sekitar 750 750 750 Perkara Pas warja Apa yang Kalau sekarang ini 1.102 perkara Berarti angkanya Bisa naik kurang lebih sekitar 40% ya Pas warja Apa alasan Gugatan diajukan pak Alasan gugatan diajukan Hampir rata-rata Adalah masalah ekonomi Rata-rata masalah ekonomi Artinya Artinya Kepala rumah tangga Sudah tidak berpenghasilan Begitu Salah satunya itu Salah satunya adalah Dia tidak berpenghasilan Karena mungkin Masa pandemi Banyak orang yang di VAK Bisa jadi Yang pertama Yang kedua Mungkin karena kurang bisa Karena masyarakat Di wilayah Bandung Ini bisa saja Ini kan konsultik Sama saja di kota besar ya Bisa saja itu Kurang cukup bisa saja Yang mengajukan Rata-rata Dari pihak istri Atau suami Rata-rata yang di 80% adalah Seregugat Seregugat itu adalah Yang diajukan oleh Perempuan atau istri Yang mengadu Untuk pencari keadilan Di pengadilan agama Jadi ini hal yang menarik guys Memang pandemi COVID-19 ini Membawa dampak ikutan Cuman di ranah Sosial Bisnis Politik Dan lain-lain Karena memang Dari COVID-19 Atau dari pandemi Kemudian adanya Kebijakan-kebijakan Mulai dari PSP Lockdown Dan lain-lainnya ini Memberi dampak yang cukup Luar biasa Tak sedikit orang miskin baru Yang muncul di Indonesia Di Jawa Barat Atau khususnya Tak sedikit pula Dari Kalau saya kebetulan Bekerja di bidang kreatif Dan Kalau tidak salah Saya membaca data Itu untuk Pekerja kreatif Itu sekitar 30 jutaan Yang kehilangan pekerjaan Atau Memerlukan Satu stimulus Agar Mereka bisa bertahan Atau mereka bisa Berinovasi Memang di era Pandemi Teknologi Ini semakin berkembang Banyak kegiatan-kegiatan Yang baru Yang kita harus Beradaptasi Dengan itu Dan kemudian kita harus Menjadi lebih Inovatif Lebih kreatif Tapi Sebagai warga negara Dan warga bangsa Yang tentu Memiliki harapan besar Terhadap Indonesia Dan karena kita juga Cinta pada Indonesia Dan kita memiliki Hak dan kewajiban Untuk bela negara Dan ingat Bela negara itu Bukan hanya Terkait dengan Angkat senjata Wajib militer Atau yang lainnya Bela negara adalah Berlaku baik kita Yang kita lakukan Dalam keseharian kita Termasuk ketika Menyikapi Tingginya Lonjakan Perceraian yang ada Mungkin Pengadilan agama Soreang Hanya satu contoh Mungkin di pengadilan agama Yang lain Dan lainnya Itu Bisa jadi Itu menjadi Hal yang Sama dengan Pengadilan Agama Soreang Nah kalau kita lihat Di Oktober 2020 Itu sisa bulan sebelumnya Atau September Itu ada 1064 case Di pengadilan agama Soreang Kemudian Perkara baru yang masuk Karena sudah ada Pembatasan Waiting list Dan lain-lain Itu sekitar 382 Perkara Cuman Dari informasi Yang saya dapat Di lapangan juga Itu kalau tidak Dipatasin Itu bisa Cukup merepotkan Dan Ya Seperti yang dilihat Di frame 1 Ya kalau kita lihat Dari sisi antrian Protokol kesehatan Dan lain-lain Anda bisa menilai sendiri Apakah itu sudah Sesuai Atau belum Tapi intinya Ada case Yang terjadi Di tengah pandemi Yang semua orang Tidak berharap Semua orang Tidak memprediksi ini Pandemi Bukan kesengajaan Atau ketika Orang Ternyata di PHK Dari pekerjaannya Suami di PHK Dan akhirnya kurang Dalam memberi Nafkah Kemudian digugat Cerai Atau Sejenisnya Ini Bukan soal Adil atau Tidak adil Tapi inilah Realita yang terjadi Dan mungkin Banyak faktor Seperti yang diminta Oleh Bupati Bandung Agar para ulama Memiliki peran Yang lebih aktif Terkait dengan Hal ini Agar Tingkat perceraian Tidak tinggi Dan kemudian Edukasi terhadap Nilai-nilai Baik nilai agama Nilai hukum Dan lainnya Juga perlu Ditingkatkan Nah guys Bagaimana menurut anda Ketika hal ini terjadi Kebetulan Saya beberapa kali Hadir di satu Lokasi yang Ternyata real Seperti yang viral Dan Bagaimana pula Ketika itu terjadi Di wilayah kita Berarti banyak hal Yang harus kita lakukan Dan bela negara ini Bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita sendiri Mulai dari kita Menjaga keluarga kita Mengedukasi Dan lain sebagainya Bahwasannya ini Sudah Menjadi satu hal Yang memang Tidak bisa kita hindaki Apapun yang terjadi Bertahan Dalam semua Keterbatasan Tapi dengan semangat bersama Itu mungkin akan Lebih baik Tapi Kadang Faktor eksternal Mungkin pihak ketiga Orang ketiga Dan lain sebagainya Yang menjanjikan Lebih menarik Dan lain-lain Ini bisa menjadi hal yang Mungkin buruk buat kita Tapi belum tentu Buruk buat orang yang Mengalami Intinya adalah Apapun yang diputuskan Orang tua Jangan pernah mengorbankan Anak-anaknya Apalagi membatasi Masa tumbuh kembang Anak Edukasi anak Bahkan mempengaruhi Secara psikis Ini sesuatu hal yang Tentunya tidak kita harapkan Bagaimana menurut Anda Silahkan komen Dan ini bisa Didengarkan juga Di berbagai Platform podcast Silahkan Masukkan Kritik saran Monggo Dan tentu Saya berharap Ketika ada Narasumber yang Bisa Memberi pencerahan Terkait hal ini Terbuka Untuk Saya ajak Ngobrol Sekali lagi Sehat untuk kita semua Tetap optimis Kalau bisa bertahan Dalam kondisi apapun Dan Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara Terima kasih telah menonton